Hai! Kali ini gue mau bikin video lagi mumpung masih pake jilbab, baju, dan makeup yang proper, jadi sekalian. Dan jangan di komen ya kalo misalnya penampilannya sama sama video yang sebelumnya. Oke, anyway. Kali ini gue mau berbagi cerita tentang pengalaman gue meliputi beberapa negara, terutama di Eropa. Ya maklum ya, gue sebagai orang Asia itu merasa senang aja gitu dapet kesempatan ke Eropa, karena kan ya suasananya beda sama yang di Asia. Terus mereka punya empat musim yang kita disini gak punya, di Asia Tenggara khususnya ya. Terus mereka punya arsitektur bangunan yang klasik, yang gak kita temuin disini. Terus, ya banyak deh pokoknya hal-hal lain yang bikin gue smart, excited banget kalo liputan. Nah, ada beberapa negara yang udah pernah gue kunjungi dalam rangka liputan bulu tangkis, yaitu negara Eropa maksudnya. Yaitu Rancis, Denmark, Jerman, Rusia, Swiss, kayaknya itu deh. Dan kotanya memang beda-beda ya. Oke, yang pertama gue mau ceritain dulu pengalaman gue liputan di Paris. Liputan di Eropa itu menurut gue agak beda ya dengan liputan di negara-negara lain. Karena dari sisi kedekatan kita sama atlet. Kalo di Eropa itu kita kayak lebih deket, lebih sering banyak, kita lebih deket karena kita lebih banyak waktu bareng-bareng gitu kan. Dari perjalanannya aja udah jauh. Perjalanan ke Eropa tuh rata-rata 13 jam ya, beserta transit-transitnya. Nah, jadi kita sering bareng, sering banyak ngobrol, bercanda, dan makan juga bareng gitu kan. Jadi kayak keakrabannya tuh lebih deket gitu kalo liputan di Eropa. Apalagi liputan di Eropa, kalo bergu itu pasti bakalan lebih banyak lagi dan lebih deket lagi gitu loh. Karena banyak kesempatan waktu bareng-bareng. Nah, salah satunya yang mau gue ceritain ini adalah di Paris. Mungkin Denmark dulu kali ya, karena Denmark kan biasanya urutannya itu Denmark dulu baru kita bareng-bareng ke Paris. Dari Odens, Denmark itu ke Paris. Di Denmark itu dari awalnya aja seperti yang gue udah bilang ya, memang seru banget gitu kan. Karena kita biasanya kayak makan tuh bareng. Kita kadang janjian bahwa makanan apa ya, dari Jakarta yang setidaknya bisa dimakan. Yang sebenernya sih di Eropa itu banyak juga orang yang jual makanan Asia. Tapi kan gak mungkin juga ya, kita setiap hari beli makanan Asia itu yang notabene harganya lebih mahal dibandingin makanan lokal mereka gitu kan. Karena ya makanan Asia kan butuh kayak bumbu-bumbu yang lebih ribet kali ya. Dan juga jarang gitu, apalagi di kota-kotanya bukan ibu kota gitu, di Odens gitu. Kalau di Odens aja, sebenernya katanya ya penyebutan Odens itu bukan Odens apa gitu. Cuma ya secara udah biasa bilang Odens ya, gue bilangnya Odens aja. Nah di Odens itu biasanya tuh restoran Asia-nya itu ada sih, restoran Thailand lah ya. Pokoknya penyelamat kita pada saat cari makanan di Eropa itu adalah restoran Thailand dan Jepang. Itu kayak surga dunia banget deh pokoknya, kalau dapet restoran Thailand dan Jepang. Nah di Odens ini ada restoran Thailand dan restoran Vietnam deh kalau masalah. Dan itu harganya ya lumayan pricey gitu. Jadi kadang-kadang kita ada bawa makanan dari Jakarta gitu kan. Makanannya yang standar kayak misalnya sarden gitu. Terus atau enggak apa ya rata-rata tuh daging gitu. Misalnya kayak rendang gitu atau enggak teri kacang gitu kan. Ya gitu-gitulah dan kalau kayak gitu tuh kita sering makan bareng gitu. Jadi kayak seru aja gitu kan bareng-bareng. Dan kadang-kadang pernah nih ada kejadian. Jadi malam gue itu janjian nih sama anak-anak sama Meli sama Glo, sama Gail, sama Apri gitu kan. Janjian terus ternyata jadwal kerja gue kan sampai malam. Mereka udah selesai tanding mereka bisa pulang ke hotel. Kalau gue kan balik, kalau gue kan stand by di hall kan sampai semuanya tuh selesai. Nah pada saat itu kita janjian makan terus akhirnya gue belum pulang. Mereka ngambungin gue kan karena kemaleman. Terus mereka Meliok itu akhirnya yaudah mbak kalau gitu bungkus aja ya gitu. Akhirnya gue bungkus, yaudah dia memang bungkus aja. Terus dibungkusin lah tuh gue makanan, makanan Thailand sih kalau gak salah. Terus sampai dia balik ke hotel pun gue belum nyampe hotel gitu. Gue masih di hall gitu kan. Dan mereka, dan Meli akhirnya beliin makanan dibungkus terus ditaruh di pintu kamar gue di depan. Saking katanya. Jadi nanti pada saat gue nyampe itu gue bisa langsung ambil. Kalau di sana kan di hotelnya kan gak gitu rame ya. Jadi gak mungkin juga sih makanan gue diambil gitu kan. Diambil orang ya. Siapa juga gitu ya yang tega. Sumpah kalau ada yang tega. Lagian kanan kiri. Kita tuh isinya tuh tim badminton. Pemain Indonesia. Dan waktu itu gue samping-sampingnya juga pemain badminton juga sih. Tim Malaysia kalau gak salah. Ya gak mungkin juga lah mereka ngapain juga ngambilin makanan gitu kan nyuri. Ya jadi kayaknya sweet aja gitu. Selain mereka suka masakin gue. Mereka juga kadang-kadang beliin makanan. Dan kadang-kadang juga gak mau diganti duitnya. Yaudah lah mah gak apa-apa gitu kan. Ya oh oke gitu kan. Walaupun sebenernya gue gak mau juga sih. Kayak terlalu sering kayak gitu kan gak baik juga kan. Akhirnya terus di Denmark itu kita juga sering menghabiskan waktu bareng. Misalnya kalau ke Eropa itu kan kita rata-rata datangnya lebih cepat ya. Daripada di Asia karena butuh istirahat adjustment sama jet lag. Waktunya kan beda. Jadi biasanya kita tuh tiba sehari atau dua hari sebelum turnamen dimulai. Nah pada saat mengisi waktu kita jet lag. Itu kan kita gak boleh tidur ya. Jadi misalnya disana baru jam 5 sore. Sementara waktu. Sementara tubuh kita nih udah mengikuti waktu di Indonesia. Which is udah jam sebi. Berapa ya? 11 malem atau jam 12 malem gitu kan. Bedanya 6 jam kalau gak salah. Lebih cepat. Di sana deh. Lebih cepat di Indonesia. Nah jadi kita tuh gak boleh tidur. Kalau kita sendirian gitu kan di kamar. Itu pasti kita akan ketiduran gitu. Nah jadi kita kadang-kadang memilih untuk bersama-sama berjuang menghadapi jet lag. Jadi ya it's either kita bareng-bareng aja di kamar. Ngobrol-gobrol dan saling mengingatkan oke jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Atau kita jalan gitu kan. Mencari udara segar. Atau kita ke supermarket. Ke supermarket ini adalah sebuah aktivitas rutin kita pada saat pertama kali landing di sebuah tempat, di sebuah kota untuk membeli kebutuhan kita selama satu minggu di situ. Macam-macam. Ada yang beli makanan, ada yang paling sering banget itu adalah beli air mineral. Karena kan belum disediain ya di pertandingannya belum mulai jadi kita belum bisa dapet air mineral. Beli air mineral tuh biasanya sampe berliter-liter ya. Apalagi mereka kan kayak ontak ya minumnya banyak banget gitu kalau atlet itu kan. Jadi beli berliter-liter kita jalan bareng gitu kan. Terus biasanya yang mereka beli tuh susu atau yogurt gitu yang gak ada di tempat breakfast lah ya. Buah, cermilan gitu-gitu kan. Diskuit gitu-gitu sih. Terus dan itu juga yang bikin kayak enak aja gitu loh di Eropa tuh banyak waktu kita untuk bareng. Oh iya, di Denmark itu kita itu biasanya nginep di hotel yang sama setiap tahunnya. Dan hotel yang ini nih yang sering kita tempatin ini emang hotel tua, hotel lama. Karena rata-rata di Eropa itu kalau di kota kecil ya memang hotelnya seperti itu adanya gitu kan. Karena tempatnya tuh kayak rumah susun gitu, rumah susun Eropa gitu. Gimana sih kayak flat gitu kan. Kadang-kadang tuh kita kayak ngerasa di flat gini tuh. Bu, jemuran jangan lupa diangkat. Kadang-kadang kita ngobrol lewat jendela. Bentar keburu hujan jemurannya bu. Saling nyapa. Itu kayak udah berapa lama gak ketemu padahal baru bareng-bareng gitu. Baru nyampe dari bandara bareng-bareng. Terus kadang-kadang ada nyanyi-nyanyi, sautan-sautan dari jendela. Atau misalnya pada saat di bawah ada yang janjian mau ketemu, mau pergi bareng, manggilnya dari bawah gitu kan. Terus kita ngelongo gitu, buka jendela. Oh iya tunggu ya bentar, bla bla bla. Nah serunya sih kayak gitu. Walaupun di dalamnya perabotannya, furniture-nya kan agak udah tua gitu ya. Mengingatkan akan setting film Conjuring gitu kan. Dengan lemari klasik coklat yang kayak ya gimana gitu lah. Tapi so far sih oke ya. Hotelnya kecil tapi homey banget gitu. Di Denmark itu kita juga sering disupport sama KBRI, Denmark. Mereka tuh rutin deh sering nontonin pertandingan atlet. Terus udah gitu dateng ngobrol-ngobrol juga sama tim, sama pelatih, sama ofisial gitu kan. Dan mereka juga sering support, nyediain atlet-atlet masakan Indonesia yang gimana ya kalau makanan Indonesia di luar negeri itu kan sangat-sangat berharga ya. Apalagi atlet gitu kan kayaknya kalau misalnya lagi tanding gitu dapet asupan makanan yang mereka suka dan bergizi itu kan kayak bahagia banget. Dari KBRI, Denmark ini tuh rutin sering ngasih makanan gitu loh buat tim. Bukan buat cuma atlet doang tapi buat ofisial juga termasuk gue juga gitu. Baru kita dateng aja tuh udah disambut di Copenhagen Airport. Terus abis itu biasanya kan kita lewat jalan darat ya dari Copenhagen ke Odense itu lewat jalan darat selama satu setengah jam naik bis. Nah disitu kita tuh dikasih makan gitu nasi box gitu isinya makanan Indonesia. Ya ampun bahagia banget ya kan. Dan makanannya tuh gak nanggung-nanggung pokoknya terniat nasi, terus biasanya tuh daging, entah daging sapi atau daging ayam, ada sayurnya, ada buahnya. Pokoknya komplit dan ada sambelnya. Nah itu pokoknya aduh kayak apa ya berterima kasih banget gitu. Dan kadang mereka nonton juga tuh di final gitu. Bapak dubesnya gitu langsung nonton di hari final untuk support. Terus bawa makanan lagi ibu-ibu dubesnya. Makanannya tuh macem-macem mulai dari makanan Indonesia, kue-kuenya, sampai makanan Eropa lah ya. Dan pokoknya perhatiannya tuh oke banget deh di KBRI Denmark ya. Ada juga kejadian-kejadian lucu gitu di Denmark. Gue pernah tahun berapa ya gue lupa jadi ngeliput latihan. Jadi hari itu adalah hari pertama kita nyampe dan ada beberapa atlet yang pengen latihan. Jadi latihan itu kadang-kadang gak bareng. Ada beberapa sektor yang oke hari ini latihan teknik atau enggak. Atau ada juga yang milih latihan kisik aja deh jogging gitu kan. Nah kalau untuk yang mau latihan teknik, jadi mereka harus jalan ke lapangan latihan. Pada saat itu tuh lapangan latihannya tuh belum dibuka. Jadi kayak kita kayak terbengkalai gitu di luar. Gak ada siapa-siapa. Hallnya gak bisa dimasukin. Dan pada saat kita berhasil mau masuk gitu, kita kayak yang oke ini gedung beneran kosong. Gak ada orang. Terus kita kayak masuk bener-bener agak-agak serem juga. Terus anak-anak mulai bercanda. Mbak ini kok kayak di film zombie ya gimana ya tiba-tiba kalau di dalamnya ada zombie. Ya oke. Ya gue waktu itu kayak apaan sih gak jelas banget. Tapi kayak spuki juga gitu kan. Terutama pelatih lah ya. Karena kan mereka yang paling tua bawa anak-anak, bawa atlet, bawa tim juga. Dan waktu itu kita gak full satu tim, satu Indonesia. Jadi kayak cuma beberapa sektor doang. Kita tuh sempet yang kayak pertama pasrah gitu di luar, di parkiran, duduk gitu ngapain ya. Lama-lama kita kedinginan kan, gak kuat. Akhirnya berusaha mencari jalan masuk. Sementara mau pulang lagi juga gak bisa. Karena bisnya itu cuma ngedrop doang dan akan balik sesuai dengan jadwal dia pick up gitu kan. Dan kita kayak oke kita mau gimana nih gitu kan di tengah-tengah. Mana camping kanannya tuh kayak hutan-hutan gitu. Mau jalan kaki juga jauh banget. Mau nelfon juga ya mau gimana gak tau. Karena baru hari pertama. Terus akhirnya kita mencari jalan. Akhirnya berhasil juga bisa masuk ke dalam lapangan. Dan ya biasa anak-anak mulai deh kayak nakut-nakutin gitu. Mbak ini gimana ya kalau tiba-tiba ternyata areanya emang gak boleh dimasukin lah. Apa lu tanggung jawab ya blablabla. Kok gue sih yang tanggung jawab? Akhirnya pelatih-pelatih juga jadi kayak bertanya-tanya gitu. Oke ini bener apa enggak ya. Soalnya karena baru pertama hari pertama tuh memang belum ada petugas dan belum ada pengumuman apa-apa gitu. Tapi bisnisnya udah nganterin kita ke situ. Berarti kan kita mikir udah bisa dong. Tapi anyway akhirnya semuanya berjalan lancar. Nah selama kita belum bisa masuk itu tuh aneh-aneh aja lah yang kita lakuin. Ada yang kita photoshoot bareng lah. Ada yang kita mungkin pernah ada yang liat ya gue foto-fotoin. Waktu itu ada Jojo, Ginting, Apri, Gail gitu ya di tengah padang rumput Eropa gitu kan. Nah itu tuh pada saat kita lagi nunggu kepastian kita bisa masuk atau enggak. Terus ada juga sebenernya foto-foto gue yang pada saat kamera gue dibajak sama Jojo. Tapi udah tau dong pastinya itu hasilnya adalah gak banget deh. Bukannya dia gak bisa moto bukan. Tapi dia nanti sengaja aja mendapatkan pose-pose gue yang gak banget pokoknya. Jadi intinya semua gue dilet gitu. Terus pokoknya ya itulah keseruan-keseruan dan kebersamaan di Eropa tuh asik aja gitu. Karena banyak waktu barengnya gitu loh sama mereka. Oh iya di Denmark itu gue punya banyak juga sih kenangan-kenangan manis gitu ya. Di antaranya di Denmark 2018 itu adalah Denmark Open terakhir buat Butet. Nah waktu itu dia cukup ini juga sih emosional juga. Mungkin karena ditambah kompor-kompor dari gue dan dari Civita juga pada saat itu. Waktu itu Civita yang pelatih yang mendampingi dia kan di Denmark Open. Nah jadi pada saat hari sebelum kita berangkat ke Paris. Jadi kayak hari final waktu itu kalau gak salah finalnya tuh cuma satu wakil. Kevin sama si Nyul. Jadi gue gak terlalu lama ada di hall. Dan pas pulangnya itu Butet bilang, Mbak ayo jalan yuk ke kota gitu. Gue pengen jalan aja pengen foto-foto juga nanti fotoin ya gitu. Soalnya kan ini Denmark Open terakhir buat kenangan-kenangan. Kata dia, ya langsung lah ya gue melo-melo gimana gitu kan. Dan aduh ya ampun gak ketemu dia lagi doang nanti kalau di liputan Denmark gitu-gitu. Jadi pada saat itu kita pergi jalan, makan-makan, terus foto-foto ngobrolin hal-hal berat dalam kehidupan atau hal-hal tentang bulu tangis Indonesia pastinya. Kita tuh sering banget, gue Butet Civita tuh sering banget ngebahas tentang bulu tangis Indonesia macem-macem. Baik itu isu-isu terkini atau rencana kira-kira bulu tangis Indonesia ke depannya gimana gitu-gitu. Pokoknya berat banget deh gitu kan. Ya gue senang aja gitu. Gue sebagai orang yang penggemar bulu tangkis, yang kebetulan kerja juga di bidang bulu tangkis, mendapat teman ngobrol gitu ya, mereka-mereka yang emang udah orang di bidang bulu tangkis. Sebenernya orang awam juga enggak gitu. Karena gue kan tim official juga. Tapi kalau untuk secara teknis, gue kan awam ya. Nah gue sering nanya juga nih sama mereka, technically itu kayak gimana sih di dalam lapangan tuh gimana sih? Kalian tuh gimana kalau kita yang di luar begini-begini kalian tuh gimana gitu? Nah, waktu di Denmark 2018 itu, kita jalan, ngobrol, dan foto-foto bareng lah gitu. Jadi kayak masih teringat gitu loh di memoriku gitu tentang itu. Sedih juga sih. Terus waktu di Denmark Open itu juga, kita sempat makan bareng kue, gel, apri, glo, meli. Waktu itu kita makan malam bareng di, aduh tempatnya tuh bagus banget deh kayak food court gitu. Isinya tuh makan-makan Eropa dan Asia rame gitu. Pokoknya seru banget lah. Dan kita makan malam bareng, terus seperti biasa ada aja gitu loh bahan obrolan, diskusi yang mendalam. Dan pada saat itu gue kayak, wow, seru juga ya gitu. Mereka tuh ngobrol-ngobrolnya tuh asik gitu. Jadi bener-bener kayak diskusi yang mendalam, kayak in-depth discussion tentang, waktu itu kita ngebahas tentang relationship. Jadi di luar bulu tangkis nih. Ya awalnya sih pasti ngomongin bulu tangkis, jadi kita ngomongin apa ya waktu itu, isu-isu terkini gitu lah, tentang relationship atlet antar negara. Yaudah, gue gak bisa kasih tau detailnya ya. Tapi pokoknya itu. Nah, berawal dari situ, kita ngebahas tentang relationship tuh kayak gimana, pandangan mereka kayak gimana. Ya, gue seneng aja sih. Jadi gue kayak, gue tuh seneng aja kayak mengeksplore karakter atlet-atlet dan mengobservasi mereka gitu kan, beda-beda kan. Jadi dari situ gue kayak bisa tau, oh ini orangnya begini, dia mungkin sukanya diperlakukan seperti ini, gini-gini gitu. Jadi gue seneng aja gitu, kayak lebih mengenal mereka lebih dalam lagi. Dan pada saat itu juga, discussion-nya berat tapi fun gitu kan. Mulai dari yang senior kayak Gail gitu kan, terus sampai ke Melly Glow, sampai yang paling muda tuh Apri. Jadi kayak seru aja, it was fun dan kita makan, makanan sharing gitu kan. Pokoknya menyenangkan deh, itu yang paling gue inget. Terus pulangnya itu, kita kan pasti jalan kaki lah ya, di Eropa itu kayaknya kalau naik taksi, itu kedeketan dan mahal, dan jadi kita biasanya jalan gitu, bareng-bareng lah. Karena kanan-kiri suasana juga enak buat jalan kaki gitu kan. dan kita waktu itu kalau nggak salah, waktu itu kalau nggak salah, Gail sama Apri itu seo naik sepeda. Jadi pakai sepeda yang free itu loh, yang pakai barcode ada aplikasinya, mereka bisa pinjem nanti balikin di tempat-tempat pengembalian sepedanya. Jadi seru aja, pada saat itu Gail sama Apri naik sepeda, terus kita yang lainnya jalan kaki, terus minyen-minyen sepedanya bareng-bareng, bercanda-bercanda, ya sedikit relax lah, untuk bikin mereka tuh relax, dan nggak terlalu tegang lah di pertandingan yang petik. Pada saat itu, kalau jalan itu, ya kita kan juga bukan jalan yang jalan-jalan ya, karena lagi makan malam, jadi nggak apa-apa sih, asal tidak mengganggu jadwal istirahat, atau jadwal bertandingnya, persiapannya atlet gitu. Seru banget, di Eropa tuh seru banget. Nah, abis dari Denmark, biasanya kita langsung terbang ke Paris, untuk turamen French Open. Di Paris itu juga banyak banget, memori-memori yang seru. Apa aja memorinya, simak video selanjutnya ya. Oke, thanks for watching semua. Bye. Aduh, kelakuan rumah susun. 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 Aduh, kelakuan rumah susun.